Buat teman-teman di sini yang mungkin jualan makanan, ya khususnya puding mungkin ya, dan teman-teman kebingungan gimana sih caranya menulis judul copywriting yang mungkin lebih variatif juga untuk produk puding ini. Di video kali ini kita akan bahas inspirasi judul copywriting untuk jualan puding. Hai, kembali lagi bersama saya Sean Andreas dari Upgraded.id, media belajar digital marketing, digital teknologi, dan otomatisasi untuk tingkatkan omset bisismu. Di video kali ini teman-teman kita akan belajar inspirasi judul copywriting untuk jualan puding. Ini kayaknya saya lupa ya, kayaknya ada yang request, entah itu di sosmed saya atau di Upgraded, tapi saya lupa screenshot-in ya. Jadi buat teman-teman yang tanya, nanti mungkin bisa tulis kalau komen ya. Jadi dia tanya, gimana sih mas caranya menulis judul copywriting, saya tuh jualan puding, ya. Nah, di video ini saya akan kasih beberapa contoh, teman-teman, dan tentunya mungkin contohnya belum tentu relevan dengan brief teman-teman. Jadi tetap harus disesuaikan ya, tapi harapannya dengan adanya video ini teman-teman bisa dapat beberapa inspirasi lah untuk menulis judul copywriting, ya, jualan puding, ya. Jadi sebelum kita masuk, teman-teman, ke gimana sih cara menulis judulnya. Nah, ini saya ada beberapa studi kasus ya, atau iklan yang saya temukan. Kebanyakan sih dari iklannya ini ya, Kakah Pudding and Cake, ya. KK Pudding and Cake, ya. Jadi, mari kita akan berdarah, teman-teman, beberapa iklannya, ya. Ini ya, ini dari pertama judulnya. Kalau bunda suka sama rasa cake yang fruity gitu, bunda boleh banget cobain strawberry yogurt. Yang jadi salah satu bestsellernya di Kakah, nih. Segernya buah strawberry, insya Allah bisa nikmati sama anak-anak atau sama orang tua atau sayang. Segernya pas, rasanya juga insya Allah gak bikin enek bun. Jangan dipercaya kalau belum dibuktikan sendiri. Oke? Nah, mungkin kalau kita berdarah, teman-teman, dari beberapa hal untuk judulnya, dia menggunakan Selective Headline, ya. Jadi, menargetkan orang-orang yang suka cake dengan rasa fruity. Cuman di bagian sini kayaknya menurut saya sih agak kurang efektif ya kalimatnya, ya. Jadi, kalau saya ya, mungkin saya akan ganti seperti ini. Ya, ini saya ganti terus di sini saja. Kalau bunda suka sama rasa cake yang fruity gitu, bunda boleh banget cobain strawberry yogurt ini. Ini apa? Cake ya kayaknya. Cake, strawberry, yogurt. Yaudah, sampai sini saja ya. Baru dibuat ke paragraf selanjutnya atau kalimat selanjutnya. Itu juga boleh. Salah. Salah satu cake guest seller dari kami karena sudah terjual 300 piece gitu. Misalkan contohnya seperti ini ya. Kalau saya sih akan ganti seperti ini ya. Jadi, kalimatnya di sini nggak terlalu panjang gitu. Jadi, dibuat dua paragraf aja. Ya. Terus, untuk paragraf ini kedua sih oke-oke aja sih ya. Tinggal ditambahkan call to action aja. Langsung WA di sini ya. Itu juga bisa. Oke. Terus, nah ini ya. Kalau ini kita lihat, ini juga pertanyaan headline ya. Punya teman yang suka ngajakin ngopi? Pertanyaan headline. Coba deh bun, sesekali kasih kejutan buat mereka dengan kirimin tiramisu puding cake. Nah, tiramisu sama kopi? Sama ya kayaknya. Oke. Aroma kopinya tuh yang aroma kopinya. Ini buang ya harusnya ya. Aroma kopinya. Ini buang. Aroma kopinya yang khas banget. Dibaduin sama puding cake. Bikin rasanya jadi otentik. Jadi otentik banget. Ya udah, ini titik harusnya. Terus di enter aja. Insya Allah mereka sih pecinta kopi. Pencinta ya. Kalau teman-teman nanti search apa bedanya. Pecinta sama pencinta. Nanti bisa di search sendiri ya. Karena saya nggak bisa di search di sini ya. Kalau pencinta ada N-nya. Itu orang yang suka sesuatu. Kalau pecinta itu maknanya beda. Ya. Pecinta kopi. Lidanya bakalan dimanjain banget deh sama rasanya. Yang namanya juga sahabatan kan pun. Nah ini kalau kita lihat. Dia ambil dari angle. Hadiah ya. POV-nya itu hadiah ya. Sementara kalau ini. Ini kan angle-nya adalah. Yang mereka yang suka. Suka strawberry yogurt. Suka fruity. Jadi memang beda angle. Tentunya beda kopi ratingnya. Walaupun sama-sama puding. Oke. Ini contoh yang kedua teman-teman ya. Dari daily pudding. Sebenarnya di sini kalau menurut saya sih. Banyak yang harus dioptimalkan ya. Karena ini. Apa sih spesialnya daily pudding? Bukannya semua pudding sama aja. Nah mungkin bisa ditulis di sini juga. Jangan minta mereka nonton. Di sini saya sensornya. Karena kalau misalkan kita minta mereka nonton. Nonton aja. Ya. Kurang teman-teman ya. Belum tentu mereka nonton. Jadi ada baiknya memang. Caption untuk iklan. Sama caption untuk sosmed itu harus dibedain. Teman-teman ya. Terus di sini ada dari find the menu ya. Terima pesannya book order. Langkah ini seperti langsung ini hard selling ya. Ya sebenarnya nggak ada salah sih sama hard selling atau soft selling ya. Cuman ada baiknya teman-teman juga memberikan manfaatnya dulu nih. Apa memberikan. Kayak spesifikasinya produk dulu. Agar orang itu dapat lebih paham. Ya. Nah kita akan masuk teman-teman ke beberapa judulnya. Ini saya akan pilih beberapa tipe judulnya teman-teman ya. Yang pertama adalah curiosity headline. Nah di sini kalau teman-teman lihat. Saya ambil angle-nya adalah dari. Puding ini bisa buat diet ya. Karena saya waktu iseng-iseng search gitu kan. Di internet katanya memang pudding itu bisa untuk diet. Karena tinggi serat ya. Karena ada ubat lawannya. Tapi tetap ya harus disesuaikan ya. Ini saya kasih contoh aja karena kamu lebih kebayang ya. Kalau misalkan target marketnya untuk orang yang mau diet. Contohnya ini ya cemilan buat diet yang gak banyak orang tahu ya. Atau oh ini toh cemilan sehat yang tinggi serat. Nah jadi kita ambil pudding ini angle-nya untuk orang-orang yang mau diet. Nah pudding ini tinggi serat ya. Beda halnya kayak yang sebelumnya yang kakak KK Puding itu yang dia ambil angle-nya untuk hadiah. Jadi memang produk yang sama teman-teman. Tapi dari angle yang berbeda itu bisa ya harus cara mengemasnya itu juga berbeda. Oke. Next yang kedua ada benefit. Nah benefit headline ini salah satu judul yang kayaknya kalau saya ya. Saya paling suka sih untuk pudding ya. Kayak gini misalnya. Pude X lembut di mulut dan bikin kenyang di perut. Coba seperti ini. Tau. Padahal lebih sehat dengan nyemil pudding tinggi serat. Itu juga bisa. Jadi benefit ini gak harus kayak benefit makanan gitu kan. Tapi bisa juga benefit kayak disuam berapa persen. Atau gratis ongkir. Atau teman-teman juga bisa memakai accessory word ya. Jadi kayak kenyalnya pudding ini dan rasanya yang otentik. Apa bikin kita ngiler dan apa misalkan. Itu juga bisa. Jadi ya tergantung memang produknya. Tapi kembali lagi teman-teman harus sesuaikan juga. Ya. Yang ketiga selektif. Judul yang menargetkan orang tertentu. Contohnya kayak gini. Khusus jiwi-jiwi yang mau nyemil lebih sehat. Ya. Atau. Kamu pencinta. Ya. Ini saya pakai pencinta ya. Pencinta pudding. Yuk cobain pudopi. Pudopi itu singkatan ya. Dari pudding kopi. Ini satu aja. Puding kopi. Oke. Ini ya. Jadi teman-teman bisa pakai kata-kata kayak. Khususus siapa. Buat siapa. Kepada siapa. Bagi siapa dan lain sebagainya. Yang keempat pertanyaan headline. Ini ya. Contohnya. Kamu pengen kopi tapi pengen sesuatu yang beda. Cobain pudopi yuk. Itu. Ya. Jadi kita ambil angle dari mereka yang bosan dengan. Kita ambil angle dari mereka yang pencinta kopi. Tapi bosan nih. Dengan cara minum kopi atau kopi yang mungkin udah ada di pasaran. Ya. Atau bisa juga yang seperti ini. Sudah pernah cobain kombinasi puding dan kopi yang kekinian ini. Nah ini juga bisa. Jadi kalau misalkan produknya adalah. Perpaduan antara puding sama kopi. Nah mungkin angle ini bisa teman-teman sesuaikan. Jadi teman-teman lagi ya. Tetap harus disesuaikan dengan briefnya. Karena contoh-contoh ini mungkin bisa memberikan inspirasi. Tapi tetap kita harus sesuaikan lagi. Dengan apa yang kita mau komunikasikan. Dan target pesannya siapa. Ya. Siapa target pesannya. Oke. Dan kayaknya itu aja teman-teman di video kali ini. Semoga memberikan teman-teman inspirasi. Gimana saja secara menurut sejuta kopi. Untuk jualan puding. Dan kalau misalkan teman-teman suka dengan video ini. Pastikan teman-teman subscribe video ini. Dan aktifkan loncengnya. Agar teman-teman selalu dapat inspirasi terbaru nih. Atau informasi terbaru seputar digital marketing. Digital teknologi dan otomatisasi. Itu aja teman-teman dari saya. Sampai jumpa di video-video yang lain.